Kita ke informasi lain sedang ke-15, kasus dugaan penodan agama dengan terdakwa calon gubernur DKI Petahana, Basuki Cahaya Purnama, hari ini menghadirkan 3 saksi ahli dari pihak kuasa hukum. Lamanya masa persidangan kasus ini membuat Majelis Hakim berencana menambah waktu pelaksanaan sidang menjadi 2 kali seminggu. 3 dari 5 saksi ahli yang diminta dihadirkan oleh Majelis Hakim kepada tim kuasa hukum terdakwa, Basuki Cahaya Purnama, dipastikan datang dalam persidangan ke-15 kasus penodan agama yang kembali digelar di auditorium Kementerian Pertanian Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan. Ketiga saksi ahli tersebut adalah saksi ahli agama, yakni Rais Suryah PBNU, Kiai Haji Ahmad Isyomuddin, saksi ahli bahasa yang juga guru besar linguistik, Fakultas Ilmu Budaya UI, Rahayu Surtiyati, serta Ahli Hukum Pidana, C. Jisman Samosir, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Profesor Rahayu Surtiyati menjadi saksi pertama yang dihadirkan. Rahayu dimintai pendapatnya terkait kasus yang menjerat Ahok itu. Lamanya masa persidangan, kasus dugaan penodan agama membuat majelis hakim meminta sidang untuk diselenggarakan dua kali seminggu agar cepat selesai. Hakim menyebut ada batasan dari surat edaran Mahkamah Agung agar sidang tidak lebih dari lima bulan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak pelaksanaan sidang yang menyebabkan munculnya protes dari warga. Salah satunya adalah sidang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.